Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini Aku mau ngebahas tentang Deadpool and Wolverine guys ya Nah di video kali ini Aku akan ngebahas tentang Event apa aja nih Yang nanti akan kita lihat di film Deadpool and Wolverine Dimana Wade Wilson ini akan Pergi ke beberapa event Di timeline dan semesta Pas 1-4 Nah jadi nanti Deadpool ini akan meracau Di beberapa event ini ya Dan ini akan menjadi scene yang komedik banget Kita bahas ya Scene-scene pas 1-4 Apa aja yang akan didatangi oleh Deadpool Dan kemungkinan akan jadi cameo-cameo Beberapa karakter yang memang Akan muncul kembali di film Deadpool and Wolverine Berasal dari karakter-karakter MCU guys Nah jadi ini ada bocorannya Spoiler warning dulu di awal ya teman-teman Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum join grup Spoiler Telegram Jokastoy Segera join ya guys ya Link invite grupnya sudah aku pindah di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow Official Alko TikTok dan Instagram Jokastoy Oke Jadi nanti beberapa hari ke depan Ini nanti aku akan terus update ya Untuk pembahasan film Deadpool and Wolverine Karena setiap harinya ada informasi baru Ada cuplikan IMAX dan trailer baru TV Spot juga Jadi sayang banget kalau gak di-breakdown Dan gak di-explain nih sama teman-teman semua Jadi terus pantengin channel Jokastoy Dan jangan bosan untuk pembahasan Deadpool and Wolverine Jadi nanti kita akan sama ya pembahasannya kayak Multiverse of Madness Itu akan every week pasti ada video terbaru tentang itu Oke Jadi kita tahu bahwa konsep film Deadpool and Wolverine Atau Deadpool ketiga ini adalah multiverse Dan bertabur cameo hero-hero terdahulu Yang khususnya hero-hero Marvel di Fox Universe Ataupun di semesta MCU Jelas ini ya teman-teman Bukan scam seperti film Multiverse of Madness kemarin Yang katanya bertabur cameo Tapi ternyata sedikit enggak ya Kalau Deadpool and Wolverine ini benar ya teman-teman Cameonya Karena ini sudah di-approve langsung oleh Ryan Reynolds Selaku pemeran utama dari film Deadpool ini Yaitu si Wade Wilson Dan ini juga sudah di-approve oleh Kevin Feige Selaku eksekutif presiden of Marvel Studios Jadi informasi yang aku sampaikan ini pastinya valid 95% ya guys Oke langsung aja kita bahas Jadi dari beberapa sinopsis terbaru opening untuk film Deadpool and Wolverine ini Menceritakan bagaimana nanti Deadpool akan datang ke beberapa event ikonik Dan juga event yang terkenal lah di pasal 1-4 ini Khususnya beberapa adegan dan scene yang memorable banget bagi hati para fans ketika nonton di bioskop Sinopsis opening cerita ini ofisial diberitahukan Dalam unggahan resmi merchandise dari film Deadpool and Wolverine ini ya Dimana kalau sinopsis awalnya ini tertulis bahwa memang Sacred Timeline itu masih ada Dan TVA itu bersama dengan Loki bekerjasama untuk menjaga Sacred Timeline dan tumbuhnya pohon multiverse Sacred Timeline yang dimaksud disini adalah versi Loki ya Karena Sacred Timeline versi He Who Remain Yang hanya satu garis waktu sakral itu sudah tidak ada lagi Nah jadi yang adanya ialah Sacred Timeline versi Loki Yang berisi kumpulan timeline-timeline dan multiverse yang banyak itu ya Pohon multiverse Jadi itu yang dimaksud Sacred Timeline disini Dan diceritakan juga di sinopsis ini bagaimana mereka bekerjasama untuk mengalahkan para ancaman multiverse Termasuk Cassandra Nova dan Deadpool dan Wolverine ini juga kategorinya Oke di paling bawahnya yang paling menarik nih Tertulis disini bahwa White Wilson atau Deadpool itu nantinya akan datang ke beberapa adegan ikonik memorable Pasal 1-4 MCU Kita lihat ya bahwa disini terlihat Deadpool and Wolverine itu jumping atau melompat ke sebuah portal Sihir Eldritch Magic yang kemungkinan dibuka oleh Cassandra Nova menggunakan sling ring para wizardnya Seperti Doctor Strange dan Walt Orang-orang banyak banget berspekulasi ini Deadpool and Wolverine melompat ke portal sihir ini menuju kemana nih? Nah sampai ada yang buat fan-made-nya mereka ke event-nya Avengers Endgame Event-event lainnya Sebenarnya fan-made ini ternyata akurat temen-temen ya Kalau berdasarkan sinopsis dari merchandise resminya Deadpool and Wolverine Dan yang paling mind-blowing lagi itu di-share ya Official resmi merch gantungan kunci atau keychain dari Deadpool and Wolverine ini Bisa dilihat ya disini ada 9 macam gantungan kunci Dengan berbagai macam variasi Deadpool yang ikut di beberapa event MCU Wah gila keren banget ya guys ya Bahkan ini ada yang ngedit langsung niat banget nih Ketika Deadpool and Wolverine masuk ke portal dan terlihat di Avengers Endgame Oke yang pertama event Avengers Endgame Final Battle melawan Pasukannya Thanos versus Captain America dan para Avengers Assemble Ini bisa banget ditampilin ya Cameo Deadpool and Wolverine melewati kerumunan orang-orang di Endgame Ini pasti kocak banget ya Aku approve dan setuju banget pastinya kalau memang scene ini ada Bahkan ada yang ngedit niat banget ya temen-temen Pemeran Thanos Josh Brolin itu juga mengkonfirmasi bahwa dia akan memerankan karakter nanti di Deadpool and Wolverine ini Tapi karakternya masih belum tau Entah itu dia memerankan Thanos atau dia memerankan Cable atau Nathan Summer Karena dua ini sama-sama diperankan oleh Josh Brolin Jadi kalau nanti terkonfirmasi dia memerankan Thanos itu udah pasti Deadpool and Wolverine akan melewati event atau datang ke adegan Avengers Endgame Wah pasti kocak banget ya gengs Oke dari sembilan gantuan kunci ini ada sembilan momen atau ada sembilan adegan khas pasal 1-4 Yang akan Deadpool datengin ya temen-temen Yang pertama disini kita ngeliat Deadpool bersama dengan The First Avengers Dalam Battle of New York Kelihatan disini bahwa original anggota Avengers itu kayak diperankan oleh si Deadpool itu sendiri ya temen-temen Di scene ini Kemungkinan Deadpool akan muncul dalam Battle of New York di semesta timeline lain Ketika pertama kali Avengers ini terbentuk Kemudian di sisi yang lain kita melihat gatungan kunci ketika Deadpool bertemu dengan versi tua Old Man Steve Rogers atau Captain America Yang kita lihat di ending dari film Avengers Endgame Kelihatan banget nih disini Deadpool atau Wade Wilson Seperti bercakap-cakap dengan Old Man Steve Rogers lengkap dengan memakai shield atau perisai Captain America nya Bah kalau scene ini muncul pasti kocak banget ya guys sebagai cameo Padahal di film yang sama juga Chris Evans itu memerangkan Human Torch nanti di The Voice Next digantungan kunci yang lain kita melihat event atau momen ketika para varian Deadpool ini berkumpul dan membentuk sebuah grup bernama Deadpool Corps Terdiri disini kelihatan ada Deadpool atau Wade Wilson Ada Baby Pull, ada Kid Pull, ada Dog Pull, ada Head Pull juga serta ada hewan-hewan gitu ya temen-temen Nah jadi ini memang sudah dikonfirmasi bahwa varian-varian Deadpool ini akan membentuk sebuah corpse namanya Deadpool Corpse Di sebelahnya terlihat disini ada Lady Deadpool Dimana Lady Deadpool seperti memperagakan scene ikoniknya Little Mermaid di atas batu itu ya temen-temen Lady Deadpool ini juga sudah dikonfirmasi akan muncul di film Deadpool and Wolverine sebagai salah satunya varian Wade Wilson Namun diperankan oleh seorang wanita Siapa lagi kalau bukan istri Ryan Reynolds itu sendiri Black Lively yang akan memperankan Lady Deadpool Next digantungan kunci yang lain kita melihat disini nih Dimana Deadpool itu sedang bermain mainan-mainan dari para Avengers gitu ya temen-temen Senjata-senjata mereka yang ikonik gitu Kemudian momen berikutnya atau scene ikonik lain yang akan didatangi oleh Deadpool dan akan muncul disini Adalah scene ketika Captain America itu melawan variannya sendiri di Battle of New York Ketika hendak mengambil main stone di timeline yang lain dengan tongkat scepter ini Terlihat Deadpool akan masuk ke momen ini dan melihat America Us atau bagian bokongnya Captain America Steve Rogers Yang besar itu ya temen-temen Dan membandingkan dengan pantatnya sendiri Wade Wilson ini kan selalu kocak ya di setiap scene dan momennya Apalagi ini momennya American Us Oke gantungan kunci lainnya ini memperlihatkan scene atau momen yang lebih ke parodi Scene-scene ikoniknya Disney ya temen-temen Jadi bukan di Marvel fase 1 sampai 4 Dimana momen Disney yang ini yang kelihatan banget akan Wade Wilson parodiin Itu ketika ia dipakaikan sepatu kaca oleh Wolverine meniru scene ikoniknya Cinderella dan Prince Charming Jadi ini momennya akan komedi dan kocak lucu gitu temen-temen Kemudian momen berikut yang akan diparodiin oleh Wade Wilson Itu ketika ia mencontoh bagaimana Simba diangkat menjadi calon penerus raja di film The Lion King ya Disini Deadpool mengangkat Dogpul seolah-olah itu adalah Simba di kartun Disney The Lion King Ini mungkin juga sedikitnya ngehind marketing bahwa film The Lion King prequel Mufasa akan rilis tahun ini temen-temen Next terlihat juga disini momen Disney ikonik lainnya yaitu Mary Poppins Dimana Dogpul lengkap dengan payungnya itu seperti akan terbang guys Jadi ini ngeniruin film franchise-nya Mary Poppins yang ikonik itu Nah jadi itu ya temen-temen ya beberapa scene ikonik dan beberapa momen MCU pasal 1 dan 4 Yang mungkin aja bisa muncul di film Deadpool and Wolverine ini Sebagai sebuah cameo maupun sebagai sebuah ajang nostalgia lah Dengan scene-scene ikonik MCU selama ini khususnya untuk para fanservice juga Oke temen-temen semuanya itu dia ya informasi dari aku Semoga bisa menghibur dan menambah informasi kalian Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya and bye-bye see you next time